oke kita lanjut di beban transien yang ketiga adalah beban truk jadi tadi kita bagi dua ya utamanya itu beban D dan beban truk oke beban truk apa itu beban truk beban truk itu adalah truk yang diperhitungkan sebagai beban dinamik atau beban berjalan hanya seberat 50 ton dengan asumsi hanya lewat 1 kali dalam 1 kali pembebanan jadi hati-hati jadi disini jadi esensinya disini adalah seolah-olah jembatan kita itu diberikan beban titik, beban titik direpresentasikan oleh beban truk berjalan yaitu truk 50 ton oke hanya satu tidak beriring-iringan misalkan dia misalnya kondisinya terjadi beriring-iringan nah itu sebenarnya diakomodasi diakomodasi oleh beban terbagi rata dan beban garis terpusat oke clear ya oke kita lanjut nah beban truk disini harus sesuai dengan posisi gandar ini oke sebagai perbandingan kita bisa lihat disini gandar depan itu adalah 50 kiloniton gandar tengah 22,225 kiloniton gandar belakang adalah 225 dengan jarak aksel jarak gandar adalah 1,75 oke perhatikan jadi roda depan itu 50 kiloniton kalau terbagi dua jadi 25 kiloniton terus yang di tengah 225 kiloniton gandarnya adalah 225 tapi beban yang jatuh ke roda adalah bagi duanya 112,25 112,5 kiloniton oke dalam kasus sebenarnya truk yang lewat di jalan raya kita itu tidak akan pernah kita menemukan truk yang lebih dari 50 kiloniton teoretikal hanya sekitar 30-40 kiloniton sebagai contoh ini adalah stabil trailer kontainer 40 feet itu yang 12 meter dia maksimum beban yang dibawa itu hanya sekitar 30 ton dengan termasuk kontainernya otomatis beratnya hanya sekitar 35 ton itu pun dengan posisi roda atau konfigurasi ban yang sudah banyak tidak seperti ini ini kan bannya disini kan hanya 3 nih 1,2,3 tapi kalau yang tadi itu sudah disini 1 disini 2 roda disini ada 3 roda jadi otomatis beban gandarnya bukan lagi tetap 112,5 tapi sudah jatuhnya sudah kecil ke roda ini jadinya roda ini tidak 11,25 ton ya atau tersebut 1,5 kiloniton bisa jadi sisa 6 ton oke lanjut nah FBD atau faktor pembesaran dinamik atau kita tadi sebutnya dynamic load allowance perhatikan FBD ini kita tambahkan FBD ini hanya untuk beban kel dan beban trek oke ya hanya untuk beban kel dan beban trek dan beban trek sendiri sudah ditentukan FBD nya itu sama dengan 0,3 itu menurut S ini sedangkan beban kel harus di lihat lagi berapa nilai yang ditambahkan berserakan bentangan saya tunjukin disini kalau bentang jembatan kurang sama yang 50 meter maka FBD nya langsung ditentukan nilainya adalah 0,4 begitu di antara 50 sampai 90 ini dia 0,525 dikurang 0,0025 dikali bentangan lebih dari 90 meter ditentukan DLA nya sama dengan 0,3 oke kita lanjut di beban FBD